hai oke kembali lagi di channel pediaku ID baik kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat desain puzzle ya desain puzzle atau apa ya yang kita lihat tuh nyambung gitu antara postingan satu dengan postingan lain ini nanti biasanya diposting di Instagram jadi bisa nyambung antara postingan satu dengan postingan lain seperti di gambar ini ya di layar ini nanti kita akan membuat seperti ini ini adalah contoh yang sudah jadi baik kita langsung menuju ke PowerPoint karena kita seperti biasa membuatnya di PowerPoint saja Oke ini sudah ada contohnya ya kita mulai angka pertama seperti biasa ini klik kanan atau layar dulu ya atur ukuran di desain slide size sini ada custom size ini sudah ukuran sesuai dengan yang dibutuhkan nanti juga saya akan memberikan ukuran ini nanti dicek di deskripsi ya nanti saya akan upload di Google Drive kalian bisa downloadnya kalian bisa download di sana oke pertama klik kanan pada layar lalu sini ada format background kita ubah warna background dengan klik gradient nah disini untuk tipe nya kita pilih yang radial direction nya kita pilih yang ini ya yang di setengahnya ada warna putih nah lalu untuk warna kita ikuti eh seperti contoh saya ikuti contoh ini ya teman-teman ya teman-teman bisa pakai warna lain atau menyesuaikan dengan keinginan sesuaikan dengan produk dengan apa yang mau diposting kalau ini kan kayak minuman gitu kan kalau kita bikin makan cocoknya coklat coklat gini kan kayak apa yang menarik itu nanti teman-teman bisa menyesuaikan aja mau warna yang seperti apa Oke kita sesuaikan sedikit oke oke kalau sudah kita eh buat Ornamen 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 ini ya teman-teman ya kita mulai dari bawah saya kecil sedikit lagi ini sudah habis sorry membuat pernamen ini ya yang ada lingkaran lalu ada ditanda plus seperti biasa kita bisa di setes buat tingkaran kayak gini sebelumnya hilangkan siapa tanya warna putih lalu diperbesar Oke kalau lebih seperti itu di pertanyaan lalu diposisikan dimana kau memposisikan Oke sebelum berlanjut lebih jauh ini kita pindahkan dulu nanti saya juga akan memberikan ini ya biar kita lebih mudah untuk memposisikan desain kita nanti kan nanti bakalan dipotong seperti ini satu-satu nih nanti bisa dilihat visualnya seperti apa gitu karena seperti contoh ini kayak gitu biar ada apa biar tulisan tuh nggak kepotong itu nggak nggak sesuai antara ini contoh kan The Grand Opening kan dia masih oke lah nanti dihati seperti ini kan dia bisa memposisikan antara promo dan misalnya bisa memposisikan di satu postingan nantinya oke lanjut nanti buat tanda plus ya seperti biasa buatnya ini atau mempersingkat waktu ini saya langsung copy yang sudah ada teman-teman bisa menggunakan nanti saya memberikan saya dikatakan di kolom deskripsi yang untuk link downloadnya oke kalau sudah kita perlu ini ya ada bentuk-bentuk itu bentuk abstrak kita buat aja pakai curve ini saya ikuti contoh yang ada teman-teman bisa kita buat dengan bentuk yang lain oke 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 udah jadi kita kecilkan lagi sama semua ya ini shape outline-nya kita hilangkan outline agar tidak ada garis pinggir shape fill-nya saya pakai warna yang ini ya teman-teman ya sampai ke warna ini teman-teman juga bisa disini transparansinya dinaikkan agar sedikit transparan oke ini saya kontrol B untuk mengkopinya jadi putar bisa diletak dimana teman-teman meletakkan nya oke saya pilih saya petar lagi kalau saya perbesar sini ganti warnanya sama seperti ini tapi ini gradien ya precisin ini kita ubah jangan sama nah ini kita pilih ya ini bisa putihnya hukus aja satu di dua warna aja ini kita ganti yang putih sampai ke warna di atap putih yang bawah ya oke yang biru ini saya ganti menyesuaikan dengan warna kuning yang disini oke ini kurang ya kurang gelap yang pertama oke sudah ini kita ini ada anu ya ornamen lingkaran ya lingkaran kan sangat mudah buatnya kan sih perlu tarik mau lingkarannya sebentar apa ketuaikan aja temen-temen ya oke ini mau diturunkan lagi juga boleh biar enggak sama-sama banget lah Oke sepulnya pakai warna ini juga nah ini ya nauteline lalu ini ya sini ada ada bentuk ini seperti gelas gitu buatnya sebenarnya mudah buatnya disini pakai rectangle-retanggal aja itu kan bentuknya rectangle-retanggal gitu aja nah lalu sini seperti biasa sepulnya nauteline eh sorry sorry pakai fil ya warnanya terserah aja bisa warna putih nah saya fil yang nufil ini kita bisa berbukti pertebal kayak gitu buat berbanyak ini kontrol dia juga bisa lalu ini dikirimkan lalu turun bawah untuk membuat bentuk gelas gitu ya teman-teman ya biar mempersingkat waktu ini saya sudah ada ini yang saya saya tinggal copy-nya aja ya oke kayak gini ya misalnya ini saya akan berikan di kolom deskripsi untuk downloadnya ke teman-teman bisa mengaplikasikan dengan mudah oke lanjut kita buat ini ada tulisan tulisan ya ada tulisan bobagu id nanti ini susahkan aja dengan apa yang kalian buat akhir-teman bisa bisa dikirimkan ok kita perbedaan ok kita perbedaan ok berusaha lagi font nya kita ganti ok saya cek dulu font ini cotton battery yah ok kita perbedaan perbesar, warna font nya kita perbesar lagi, biar mirip sudah, ini ada foto produk minuman, kalian bisa langsung insert aja, ini saya ambil disini aja kalau sudah, sini kita perlu tulisan juga grand opening, ada lokasinya, jam bukanya, waktu bukanya, tangannya berapa ya, tekan, oke, ini saya bikin tulisan sini ada promo, promo 12.12, karena kan mau tanggal 12 december oke, kita perkecil, taruh tengah, nah ini kan kita bisa bisa memposisikan dimana posisi tulisan ini, karena sudah ada bantuan grid ini ya teman-teman ya kalau gak ada bantuan grid ini, susah nanti bisa, nah kepotong itu kayak gak enak aja gitu liatnya nah ini kan lebih enak, nah oke, kita ctrl D, kita bawa ke sini, untuk membuat tulisan apapun itu, ini saya contohkan saja kita bisa, jangan sampai ketiga, oke, 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 next ini ada juga, model-model apa ya, kayak, pilih gitu kan, pilih gitu kan, pilih, pilih, dengan, pesan gitu, gitu, nah disini ada tulisan di sini, terserah aja teman-teman, kita ngasih deskripsi jenis minumannya bisa nanti CTRL-D saya putar nanti icon ini saya akan bercet di PowerPoint ini ya di link deskripsi ini saya ubah warnanya menjadi warna sorry ya warna putih eh sorry ini kita pindahkan saya letakkan disini disini saya beli tulisan delivery sebenernya icon icon yang sudah dibuat dari video-video sebelumnya kalian sudah belajar cara membuatnya jika teman-teman belum nonton mungkin bisa ditonton itu adalah cara membuatnya dengan cepat dengan mudah jadi kalau sudah terbiasa kalian akan cepat dari membuatnya misalnya kita sudah buat nih ini satu untuk satu satu konten kalian bisa tinggal copy-copy aja gitu kan mungkin nanti saya akan memberikan apa ya semacam satu video nanti disitu saya khusus cara membuat icon dan meletakkan link download untuk icon icon yang bisa kalian pakai bisa kalian download pakai untuk postingan postingan apa editan editan kalian mungkin nanti sudah selesaikan buat ya oke lanjut kita disini ada tulisan only Rp20.000 katanya hanya Rp20.000 jadi bisa sesuaikan dengan harga atau apapun itu misalnya apa puzzle ini tentang gualan-gualan gini bisa sesuai dengan harga misalnya infografis atau apapun itu bisa disesuaikan aja ya teman-teman ya ini icon ini ya icon yang titik-titik itu sebenarnya sudah saya berikan tutorialnya sebelumnya nanti ini saya langsung copy aja yang ada oke sama saja biar lebih mempertingkat waktu oke jangan lupa ya ini kita bawa ke atas dulu biar kita bisa melihat apakah sudah pas nih sesuai potongan apakah menarik nantinya atau belum nah ini seperti ini 20K nya ini kayaknya kita geser kayaknya masih kepotong biar enak aja gitu dilihat oh ya disini ada tulisan-tulisan kecil ya saya langsung copy aja karena itu sangat mudah membuatnya ini sebenarnya kayak deskripsi aja sih kayak deskripsi minumannya apa segala macem tapi disini saya pakai apa namanya Loren Ipsum material di edit oke ini sudah jadi ya teman-teman ya nah lalu gimana nih cara motongnya agar bisa terpotong antara persegi 1, 2, 3, 4, sampai 15 ini ya teman-teman ada 15 oke caranya ini caranya kita nanti ada di file PowerPoint berbeda ya nanti saya juga akan letakkan di deskripsi kita ulang ya ini grid nya dihapus dulu jangan sampai lupa atau di ctrl x pindahkan disini aja gak apa-apa biar enggak langsung di delete nah lalu kita save kita save ulang ya ini saya hapus dulu nah sorry sorry ya teman-teman ketinggalan itu jangan sampai dihapus dihapus aja dulu grid nya atau dihilangkan pokoknya tutorial puzzle jangan lupa jebek save test visual oke kalau sudah ini kita tarik kita bawa disini letakkan oke sorry ini kita hapus dulu ini kita letak di tangan oke oke kalau sudah langkah berikutnya ini ini ada kerangka apa ya kayak kerangka gitu ya kerangka untuk memotong nanti ya memecah memecah ini menjadi 15 bagian disini kita buat ini menjadi 15 bagian nanti file nya yang saya letakkan ya tinggal teman-teman tinggal download aja tinggal ini lihat caranya gimana caranya oke setelah kita klik tekan shift lalu kita geser geser sampai di tengah nah itu ada garis bantu tengah lalu kita tekan control lalu lepas mouse nya lepas keduanya oke jadi langsung tercopy jadi posisinya itu tetap ada disitu jadi apa ya teman-teman gak perlu ulang-ulang copy paste copy paste jadi tinggal seperti itu caranya oke kalau sudah cara memotongnya ini perhatikan ya klik desainnya lalu tekan shift lalu klik kerangka puzzle nya lalu disini ada shape format ada disini ada per shape pilih yang fragment atau perpecah pokoknya dipecah dipotong gitu klik fragment oke jadi ini sudah terpotong menjadi per bagian bagian desain nah gitu caranya teman-teman mudah kan sorry nah lalu tinggal set satu-satu tinggal set satu-satu desainnya ini saya urutkan dari sini ya karena kan kita nanti putar nya posting desain kan kita mulai dari sini lalu ini 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 dan seterusnya ini saya jadikan satu ini dengan klik kanan i will shape as picture saya letakkan disini aja saya letakkan nomor 1 oke sudah 15 ya ingat jangan lupa ini nomor 1 lalu nomor 2 nomor 3 urutannya nomor 3 ini nomor 4 nomor 5 nomor 6 seperti biasa kita posting instagram ya oke karena tadi sudah di save sampai 15 oke sudah selesai gitu aja jadi teman-teman bisa mengkreasikan desainnya ya jadi tidak harus seperti ini warna juga tidak harus seperti ini sudah saya beritahu berulang kali kalian bisa mendownload apa palette warna gitu ya color palette di google itu banyak banget pilihan warna-warna sesuai dengan postingan yang mau kita buat misalnya ini kan untuk makanan ini untuk minuman saya buat warna seperti ini agar menyelesaikan dengan sini ada warna coklat-coklat gitu kan di minumannya-minumannya itu gitu jadi teman-teman bisa menyelesaikan aja ya gimana nanti warnanya posisinya segala macam ini saya hanya memberikan contoh gimana cara buatnya gimana cara memotongnya dan gimana cara menyimpannya untuk menjadi beberapa bagian dari puzzle itu oke teman-teman mungkin tutorialnya cuma sampai sini aja semoga bermanfaat untuk teman-teman bisa diterapkan bisa langsung dieksekusi nih gimana nanti buatnya ya kan nanti saya akan meletakkan file untuk ini ya untuk file port point untuk memotong ini dan file port point yang ini ya yang ada icon-icon segala macamnya oke mungkin teman-teman sampai sini dulu tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax